Nazir, orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antu menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Tauha ayat 132, apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlakabi sholat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fas tabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, Jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Kami yang akan menanggung rezekinya. Walakibatulitakwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sungai. Terutama mungkin doha dan tahajud ya. Berapa kali Ahilman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintang datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya. Tapi yang salah, saat-saat teman-teman mengejar dunia, tapi melupakan Allah dalam kehidupan. Dan hati-hati, dunia itu seperti bayangan. Semakin kita mengejarnya, semakin menjauh dari kejaran kita. Maka caranya, berbaliklah. Maka otomatis dia akan mengikuti kejaran kita sebaliknya. Itulah hidup. Maka, sekali lagi, tidak akan ada waktu yang salah. Semua yang terbaik dalam pandangan Allah, tinggal bagaimana caranya kita memilihnya. Sekarang, nanti. Diam, bergerak. Cepat, lambat. Yang punya masa lalu, cukup selesaikan. Tutup lembarannya, buka lembaran baru. Sekarang, tata masa depannya. Ingat, yang hilang pasti berganti, yang datang...